Paris Saint-Germain menelan pil pahit dalam babak 16 besar Coupe de France. Mereka dipermalukan Marseille 1-2. Tampil dengan kekuatan penuh, tak membuat PSG bisa dengan mudah untuk mencetak gol di Stadion Orange Velodrome. Marseille menunjukkan taji mereka menghadapi tim bertabur bintang. Jual beli serangan tersaji di laga ini. Marseille membuka keunggulan menit 31, Alexis Sanchez mencetak gol lewat titik putih. Lionel Messi CS mencoba membalas, namun mereka kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Upaya PSG membuangkan hasil di penghujung babak pertama. Alih-alih membalikan keadaan, PSG kembali kebobolan. Kali ini menit 57, Ruslan Malinovski membobol gawang Gianluji Donnarumma. PSG mencoba memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta. Namun masih saja mereka belum mampu untuk menyamakan kedudukan. Marseille bermain lebih rapi. PSG dibuat frustasi dengan perlawanan lawan. Hingga 90 menit jalannya laga, tak ada perubahan skor. Bahkan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Marseille. Lionel Messi mengenakan nomor punggung 10 di laga ini, sedangkan Neymar memakai nomor 11. Hal ini mengingatkan momen saat keduanya mengenakan nomor punggung yang sama di Barcelona. Lionel Messi dan Neymar terus berusaha keras jadi motor pemain PSG di sisa waktu yang ada. Namun, Marseille sukses mempertahankan keunggulan 2-1 dengan baik. Messi benar-benar dikunci di laga ini, pasalnya dia selalu ditutup menggunakan 2 hingga 3 pemain yang mengawal Messi. Bahkan ada satu momen dimana Messi yang sedang menerima bola langsung dikepung pemain Marseille. Hal ini membuktikan bahwa pemain Marseille ketakutan saat Messi membawa bola dan strategi mereka berhasil untuk mengunci Messi. Walaupun dikunci, Messi tetap bisa memberikan ancaman-ancaman serius ke pertahanan Marseille. Messi memang pemain yang cerdas, jadi tak heran jika Messi terkadang bisa lolos dari penjagaan yang sangat ketat. Marseille melaju ke babak perempat final Piala Perancis sekaligus mengubur mimpi PSG meraih treble musim ini. Bagi Lionel Messi, kejuaraan Piala Perancis memiliki arti khusus sebagai satu-satunya kompetisi yang belum pernah dimenangkan, dimana dia berpartisipasi di dalamnya. Superstar Argentina tersebut juga kembali mengenakan seragam nomor 10 yang identik dengannya di Barcelona maupun tim nasional. Coupe de France memang menerapkan aturan unik, dimana para pemain yang turun sebagai starter harus memakai nomor 1 hingga 11. Hanya, nostalgia Messi dengan angka keramat ini tidak menelurkan hasil yang diharapkan Paris. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan penampilan Messi yang dikunci pemain Marseille, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.